Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufirhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Mayyadihillahu falamudillalah Wa mayyutlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du Sahabat cisman dirahmati oleh Allah SWT Terdapat sebuah hadis Yang diruayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Dari Abdullah bin Umar RA Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Islam itu dibangun atas lima dasar Yaitu persaksian berupa syahadat Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah SWT Dan Nabi Muhammad merupakan utusan Allah Menegakkan sholat Menunaikan zakat Haji kebaidullah Dan puasa di bulan Ramadan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Sahabat cisman dirahmati Allah SWT Berdasarkan hadis tersebut Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita Bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan Adalah bagian dari rukun Islam Dan merupakan pilar agama Yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun Namun jika kita terpaksa untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan Maka harus ada alasan yang logis dan dibenarkan dalam Islam Mengapa puasa tersebut harus dibatalkan sebelum waktu berbuka Atau tidak berpuasa selama bulan Ramadan Sebagai contoh, ibu hamil atau ibu menyusui Yang khawatir akan keadaan bayinya Jika dia berpuasa selama bulan Ramadan Dalam kasus ini Maka ia boleh membatalkan puasanya Atau tidak berpuasa selama bulan Ramadan Selain itu Terdapat juga beberapa golongan Yang diperbolehkan juga Untuk tidak berpuasa selama bulan Ramadan Atau membatalkan puasanya sebelum waktu berbuka Contohnya, orang yang sedang berpergian jauh Orang yang sedang sakit Hingga orang tua renta atau lansia Yang sekiranya tidak mampu Jika harus melaksanakan puasa selama satu hari penuh Sebagai gantinya Maka mereka harus mengganti puasanya Di luar bulan Ramadan Jika mereka mampu dan kuat fisiknya Jika tidak Maka mereka harus menggantinya Dengan membayar vidiah Atau memberi makan kepada sejumlah orang miskin Sesuai dengan golongan Dimana mereka berada Dalam hal ini Kondisi untuk orang yang membatalkan puasa Tanpa uzur syari'i Dengan sengaja Terbagi menjadi dua Yang pertama Adalah golongan orang yang membatalkan puasa Tanpa uzur syari'i Dan disertai pembangkangan terhadap puasa tersebut Jika terdapat orang yang berdi golongan ini Maka mereka wajib untuk Ditegur atas khilafannya Jika tidak Maka ia akan dianggap sebagai orang yang fasnik Yang kedua Adalah golongan orang Yang membatalkan puasa mereka Tanpa uzur syari'i dengan sengaja Namun Tidak disertai dengan pembangkangan terhadap puasa tersebut Dari penjelasan ini Hukum dari membatalkan puasa Tanpa uzur syari'i dengan sengaja Adalah haram dan berdosa Karena Ibadah puasa di bulan Ramadan Adalah bagian dari rukun Islam Dan merupakan pilar agama Yang tidak boleh ditinggalkan Tanpa alasan yang syari'i Sahabat sisman dirahmati Allah SWT Marilah kita berdikir Menjelang berbuka Bismillahirrahmanirrahim Ashadu an la ilaha illallah Astaghfirullah Nas'alu karido kawal jannah Wa na'udhu bikamil sahhoti kawal nar Ashadu an la ilaha illallah Astaghfirullah Nas'alu karido kawal jannah Wa na'udhu bikamil sahhoti kawal nar Ashadu an la ilaha illallah Astaghfirullah Nas'alu karido kawal jannah Wa na'udhu bikamil sahhoti kawal nar Selamat berbuka puasa Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini Diterima oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh